Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampu Rasul Alhamdulillah Wassalatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seluruh santana keseluruhan Cerebon dan seluruh zuriah Sunan Gunung Jati, seluruh zuriah Keluarga Besar Wali Songo yang dirahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala Saya Pangeran Kuda Putih Sultan Sepuh Jainuddin II Aryana Terja Sultan Sepuh Teratankah Sepuhan Cerebon Dalam hal ini menyikapi rumor di media sosial yang sangat luar biasa, rame Dan juga membuat semua pihak minum Dan ini yang mendorong bahwa akhirnya saya harus menyampaikan sesuatu hal Dan ini yang tidak habis pikir Saya tidak habis pikir bahwa statement tersebut keluar dari orang yang selama ini saya hargai Dan saya hormati Tidak menyangka bahwa bahasa tersebut ini sangat menyakitkan Khususnya Keluarga Besar Wali Songo dan juga Sunan Gunung Jati Saya yang ada di Keratankah Sepuhan sebagai Sultan Pun kaget mendengar hal tersebut Ini yang saya putarkan video beliau Dalam sebuah pernyataannya yang sangat luar biasa Dengan semangat dan mengepuk-kepunya penuh dengan keyakinan sekali Banyak orang sekarang ngaku cucunya Wali Songo Bahwasannya tidak ada anak cucu Wali Songo Jadi kalau ada orang yang sekarang ini yang sekarang-sekarang Ngaku cucunya Wali Songo itu tidak ada Sekalipun ada dari pihak ibu Bukan dari pihak abah Kalau dari pihak ibu terputus Wali Songonya para habaib Ini menurut para ahli nasab Hampir 500 tahun generasinya lenyap Iya Iya ini di statement ini oleh Bahar Smith Siapa yang tidak kenal sosok beliau Yang notabene dikenal dengan Habib Bahar Smith Ini yang sangat disayangkan Keluar dari mulutnya beliau Dengan penuh keyakinan Yang menyatakan bahwa Turunan Wali Songo ini terputus Wali Songonya lah baik Tapi turunannya ini tidak ada di Nusantara Kalau perempuan ini terputus Namanya anak Tidak ada yang terputus Tutup saja turunan Mau ada laki-laki Mau ada perempuan Bagaimana dengan Siti Fatima Perempuan beliau Bagaimana dengan Imam Hussein dan Hasan Dari siapa Ketatah dari Rasulullah Dari ibu Jadi Mau dia anak laki-laki Mau anak perempuan Saya pribadi menganggap Tidak ada yang terputus Masa kita punya anak perempuan Kita bilang itu bukan anak kita Terputus dari kita Lalu anak laki-laki aja yang kita akui Wah, ini sama aja zaman jahiliah Kalau kayak begitu Jadi bagi kita, kalau kebesar walisongo Tidak ada Yang membedakan tanah laki-laki dan perempuan Ingat itu Lalu Kesultanan Cerebot, kesultanan Kasepuhan Ini sultannya masih ada Ada Kasepuhan, ada Kanaman Ini sultan-sultannya masih ada Terus lagi di Kesultanan Banten Turunannya ada Dari Sultan Mawang Asanurin Jadi, kalau Anda tidak mengetahui Mengenai sejarah Nusantara Cukuplah dia Janganlah mengembung-gembung Seakan-akan Anda yakin Dengan statement Anda Kesultanan kami Jauh Lebih dulu ada Dibandingkan badan nasab yang Anda percayai Ya Karena punya kitab-kitab tua Bagaimana Susunan Nasab Dari mulai Kanyang Sunan Sampai ke kita Dan itu terjaga dengan baik Kalau di Keraton namanya Ada Babon Keraton Ada Babon Sil Sil Ada akte lahir dari Keraton Yang menyatakan Bahwa seseorang tersebut Tersambung kepada Kanyang Sunan Baik dari jalur laki-laki Mampu jalur dari perempuan Itu ada Kita akte lahir keraton Yang disini Bapak dari Keraton Lalu seseorang kami Yang memang Zuriahnya Dari Sunan Gutung Jati Bukan cuman yang di dalam Keraton Tapi yang di luar Keraton Di wilayah Cerebon Semuanya juga doang kan Banyak ulama-ulama besar Di Cerebon sana Yang meletak-ulama ini Masih tinggal Sunan Gutung Jati Seperti keluarga besar Pada pesantren benda Pada pesantren buntat Cuaringin Kempek Dari peyang lainnya Dari Trusmi Ya Banyak Jadi Turunan Sunan Gutung Jati Ini terjaga dengan baik Karena sapannya Ketika Badan Nasab yang Anda percaya ini Mengatakan demikian Maka Itu tidak benar Wali Songonya Habaib Tapi turunannya Tidak ada Ini Merupakan Fitnah yang sangat luar biasa Jadi saya harap Para Bahar Smith Untuk bisa Menyadari diri Dan mengakui Sebuah kehilapan Atas apa yang diucapkan Seharusnya tabayun dulu Pada keluarga besar kamu Ya Baik Dibendak Ya Baik dibuntat Dan penoposan dan yang lainnya Para ulama-ulama Silahkan Bertabayun Atau ke Kreaton Malah Kan gitu Jadi Saya minta Kepada Bahar Smith Hati-hati Dalam berucap Ketika kita Berbicara Bernasat Kepada Bangi dan Nabi Maka yang dilihat Adalah Tutur bahasa Dan akhlak Saya sempat Lihat juga Beberapa Da'wah-da'wah Anda ini Mengeluarkan Bahasa-bahasa Yang sangat Kotor Setari Memaki Menghujat Ini sangat Disayangkan Dimana Perjalanan Perjalanan Zuliah Johari Songo Para ulama-ulama Para kiyakiyai Selalu beriring Selama ilum Dalam Da'wah Islamnya Selalu bersama-sama Dalam Siar Dalam Da'wah Kenapa Anda melontarkan Dengan bahasa Seperti ini Kalau bicara Galat Kami punya Kami bisa Galat Kalau bicara Tegas Kami pun Bisa Tegas Kalau berbicara Jihad Kami pun Bisa Jihad Karena dari Mulai-mulai Yang kami Dulu Dijajah oleh VOC Oleh India Belanda Dari dulu Berperang Belur-belur kami Termasuk di Kesepuhan Sampai di Kudeta Di Kesepuhan Itu oleh Belanda Dan juga Di Dalamnya Kami Jihad Kami selalu Berperang Jadi Bicara Masalah Semangat Jihad Bukan Cuman Milik Anda Dan juga Kelompok Anda Saya Sultan Sepulif Atung Kasepuhan Anggap Bicara Bicarakan Ini Sesuatu Hal Yang Sangat Fatal Sekali Memicu Konflik Besar Antara Turun Wali Songo Dan Para Abai Yang pilih Efeknya Berlugi Siapa Islam Yang Terpecah Kalau Untuk kepentingan Siapa Untuk kepentingan Siapa Untuk kepentingan Orang-orang Yang ingin Islam ini Pecah Jadi Saya harap Kepada Bahas Mula Saat Ini Jangan Pernah Mengeluarkan Kata-kata Yang dapat Menyakitkan Hati Kami Semua Bicara Nasab Bicara Anda Tersambung Kepada Bangkiran Nabi Silahkan Karena itu Pertanggungjawabkan Anda Pertanggungjawaban Anda Pribadi Kepada Allah Nantinya Begitu juga Kami Para Turunan Dan Wali Songo Yang Memang Kami Tersambung Kepada Kanjong Sinun Dan Jati Dan Juga Para Wali Songo Yang Lainnya Yang Juga Tersambung Kepada Baginda Nabi Maka Pertanggungjawabannya Juga Pada diri Kami Masih-masih Di harapan Allah Jadi Jangan Pernah Menyakitkan Hati Sesungguhnya Baginda Rasulullah Tidak Pernah Terucak Dari Mulutnya Untuk Menyakitkan Hati Orang Lain Ketika Kita Mengaku Bernasab Kepada Baginda Rasulullah Maka Jaga Sikrat Jaga Ahlak Karena Baginda Nabi Tidak Pernah Memati Mencaci Orang Lain